adek mau ini nggak nih bagi-bagi nih lagi main apa sedikit ya ya yang kecil ya Bu ya buat anak-anak buat anak-anak itu buat anak-anak mana nih 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 Pak nih adek ya sama-sama mana tuh sana yuk kita kesana-sana-sana gini aja sit mana tadi bocah kita main kesana ambil Pak satu Pak ambil satu ya Pak Iya sama-sama Pak nah kita walaupun anak-anak terpuruk tapi harus senang nih lagi belajar nih anak-anak nih oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman gimana kabar kalian semua semoga baik-baik saja jadi hari ini kita ada di Cianjur korban gempa dan kita akan memberikan sedikit bantuan dari teman-teman semua dan kita akan menyerahkan Insya Allah ke orang-orang yang tepat di sini dan kita bersama Uncle T-Bob sama juga sama tim-tim Uncle T-Bob dan tadi kita sampai itu kita jalan pagi sekitar setengah empatan sampai sini jam berapa tuh jam setengah 8 sampai sini setengah 8 nah terus pas kita sampai di posko langsung kena sambutan susulan gempa tapi Alhamdulillah tidak ada apa-apa dan semoga selama kita di sini selama kita kegiatan tidak ada gempa-gempa susulan yang membahayakan bagi kita di sini dan kita nanti mau ke dua tempat dua tempat pengungsian yang mungkin memang sangat-sangat membutuhkan bantuan kita jadi setelah dua tempat bantuan itu nanti kita ada menghibur anak-anak lah menghibur anak-anak nanti kita kasih hadiah sedikit-sedikit nah sama Uncle T-Bob juga sekarang Uncle T-Bob lagi ada tamu dari relawan mungkin dari baiknya dari Bandung deh soalnya pelatnya pelat deh relawan dari Bandung nanti mungkin kita akan sama-sama kesana dan kita kayaknya dua mobil ambulan terus dua mobil pribadi kayaknya lima mobilan kita ya udah teman-teman yang mau tahu keseluruhan seperti apa tonton video Alifopi sampai habis dan terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut menyumbangkan pakai yang layak pakai terus apa namanya sembako-sembako alat-alat mandi pokoknya semuanya terima kasih banyak uang tunai pokoknya semoga sehat selalu semoga berkas selalu dan insya Allah kita akan salurkan per hari ini gitu ya udah teman-teman yang mau tahu-teman seperti apa tonton video Alifopi sampai habis oke teman-teman kita udah sampai di posko di lapang Jagakarsa di apa tadi warung-warung dong dong kalau nggak salah nah ini ada beberapa posko tuh banyak tuh ini ada tenda dari Kemensos terus ya pokoknya kebanyakan dari Kemensos semua dan keadaan sangat perlihatin sekali di sini kasian banget tadi juga kita udah ngobrol sama Uncle di belakang layar tapi dia bilang coba aja eh tanya-tanya sama orang-orang sekitar kita pengen tahu nih keadaannya di sini seperti apa gitu karena dengan dia apa ya ada tenda kayak gini kita nggak tahu nih entah kepanasan entah kedinginan entah apapun itulah kita nggak tahu nah yang pasti tadi kita juga udah tanya sama petugas di sini sama timnya apakah kita langsung kasih semuanya atau mungkin kita harus sortir nah dep kata petugas di sini katanya nggak usah jadi nanti ada-ada petugasnya mungkin bisa mengatur dan kita di sini pengen tahu keadaan-keadaan di sini dulu gitu itu ya udah coba kita ke pos ini coba yuk coba deh tuh aku lagi ngobrol sama orang itu tuh coba nanti coba kita tanya Assalamualaikum halo maaf ganggu ibu-ibu udah berapa lama di sini bu Udah 10 hari oh 10 hari aduku adi ibu sewa bu ibu muriyati 10 hari di sini terus hujan kehujanan iya kemarin mah di sana sebelah sana pindah baru pindah ke sini lagi oh tapi di di lapangan yang sama ya di sini tapi di padang pakai tempat gitu kalau hujan terlalu hujan ini ya tampias ya terpal oh kayu oh kemarin cuma terpal aja berarti ya terpal aja Oh berarti itu dong lepek ya rembes ya terus keadaan rumah ibu gimana ada kerusakan dari di kamar sama di bawah dan tapi masih bisa masih 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 berdiri gak atau memang udah abis oh iya masih trauma ya terus apa ibu pada saat kan gampang-gampang itu hari Senin saya inget ya Bu ya gempa pas pertama kali gempa tuh hari Senin kan ya itu ibu masih lagi ngapain lagi di warung terus langsung panik gitu ya Oh gitu panik banget ya tadi juga pas saya sampai tadi itu udah ada gempa-gempa lagi kan iya 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 jam 8 pagi kan udah ada beberapa gempa susulan bang selama di sini kalau kata itu 300 kamu dihitung dari awal 200-an ya iya 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 bener dan trauma ya Bu ya dan gak bisa lama-lama juga di sini ya Bu ya enggak betah juga kan dingin kayak gedinginan hujan-kehujanan kan gitu halo adek siapa namanya salim dong maaf salim dong maaf halo ayo 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 malu dia malu eh om punya hadiah mau nggak mau nggak mau nggak mau nggak mau nggak mau 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 ya ikut om yuk yuk ikut om yuk situ ambil hadiahnya mau nggak yuk mau hadiahnya yuk 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 oh Gipupup ya Oh Gipupup boleh kali ya yang itunya satu siapa namanya Alipah Nalipah lagi pupup deh aku diam ya dari mana saya dari Jakarta dari Jakarta tadi jalan subuh pagi ya enggak sih nggak macet cuman kelamaan di situ dimana di posko tadi di posko ada lama di sana karena kita kan biar bergerak bareng kita kan enggak tahu kan medannya di sini kan gitu kebetulan ada rekan di sini ya udahlah ikut dia berangkat jam segini kita berangkat gitu jauh gak dari sini jauh gak dari sini lumayan jauh lumayan lumayan ditemukan di Jakarta mau keci panasnya Ciberem tau gak Ciberem ya tahu daerang ya eh tahu namanya memang ini adek buat adek nih nih buat adek nih tadi kalau ikut ke mobil terserah mau ambil berapa ya bilang apa makasih ya ya udah ibu semoga ada hikmahnya kita mau keliling-keliling dulu makasih ya bang ya kakak makasih wassalam waalaikumsalam aduh alhamdulillah kasihan ya karena keadaan dia disitu apalagi ada anak kecil tadi mungkin umurnya berapa tahun ya tiga tahunan lah itu tiga tahunan disitu udah tapi keadaannya sangat prihatin pokoknya kasihan banget sih coba kita lihat-lihat ke mana lagi yuk si uncle masih sibuk eh masih itu ngobrol-ngobrol kita lihat sini aja yuk coba yuk apa oh tadi ini 29 29 ini 26 nah ini kayaknya ditutup nih gak tau coba tapi banyak disini relawan-relawan nah coba disini ya halo assalamualaikum ibu lagi ngapain lagi duduk lagi ngumpi ya iya tumpang rumahnya ya begitulah begitulah gimana nih aduh iya gak apa-apa iya gak apa-apa ibu kalau satu tenda ini berapa orang lima ya lima ya lima lima orang ya terus gimana keadaan rumahnya bu ini ada yang sakpatnya rusuk jadi nanggung amburuk enggak jadi jadi aku takut ya jadi soalnya kalo rumah saya bukan di belakang jadi yang sampingnya jadinya ya nanggung tapi jauh dari sini udah berapa hari ibu disini semenjak kejadian disini semalamnya kesini soalnya bukan hujan rumah saya ketibaan orang-orang ya tetangga sebelah rumah saya ke rumah ini merembet jadinya jadi merembet Oh yang satu lagi sama Oh ini maaf ibu Oh ini kamar tapi Alhamdulillah enggak ada korban jiwa kan Bu ya ketibaan atau selamat ya Bu ya tapi dari dari ini bantuan-bantuan pemerintah gimana Bu tadi baru survei Oh baru sebaik rumah kalau di sini mah cukup kayaknya kalau diterima makanan cukup ya cukup ya kalau ke rumah-ke rumah datang melihat langsung nggak ada yang ngasih bantuan jarang-jarangnya saya ketutup Oh gitu tadi saya juga udah koordinasi sih sama petugas di sini ya coba aja eksplor tanya-tanya sama orang sekitar gitu lah mungkin nanti saya langsung ke petugas aja kali ya supaya bisa dibagi rata petugasnya gitu sih paling apa petugas tapi teman kemarin mah itu mau kita irigasi pengairan jadi airnya supaya nggak nyumbat di putih iya makanya kita kan udah konfirmasi sama petugas di sana jadi supaya biar teratur gitu loh Bu ya kita sih mau ngikutin prosedur aja sih supaya lancar semuanya gitu sih Bu soalnya kan eh yang terdampak kan banyak ya enggak enggak satu dua orang gitu Bu makanya kita supaya bisa ngasihnya tuh ke yang eh eh merata dan sesuai prosedur sih paling gitu aja sih ya Bu ya ya bukan ibu ya penting mah sabar aja ya Bu ya ya kita juga kan nggak tahu kan namanya musibah kan namanya gempa gitu kita nggak tadi aja kita tanpa dikira-kira baru datang langsung disambut dengan susulan gempa itu 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 makanya saya dari dari tadi Jakarta saya ya udah ibu makasih banyak ya Bu ya sehat-sehat jangan lama-lama di sini nggak betah juga disini ya udah Mari ya Bu yuk Assalamualaikum nah itu tadi ibu-ibu lagi pada ngurupi disitu kan jadi kasihan juga gitu nggak ada anak-anak coba kita bingung juga nih Oh itu ada permainan anak ke situ tuh kita bawa makanan kali ya adek mau ini nggak nih bagi-bagi nih lagi main apa apa sedikit ya ya yang kecil ya Bu ya buat anak-anak buat anak-anak tuh buat anak-anak mana nih nih wak nih adek ya sama-sama mana tuh ya sana yuk kita kesana-sana-sana gini aja sit mana tadi bocah kita main kesana ah ambil Pak satu Pak ambil satu Pak satu ya Pak Iya sama-sama Pak nah kita walaupun anak-anak terpuruk tapi harus senang Neni lagi belajar nih anak-anak nih Halo adek lagi ngapain nih mau ini nggak sama-sama nih oke siapa nih anak-anak ya Bu mana anaknya Bu di tenda Oh ya boleh-boleh boleh-boleh seadanya ya seadanya anak-anaknya aja Bu anak-anaknya aja Bu anak-anaknya aja ambil 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 pelan-pelan ya pelan-pelan ya ini ada Oh nih dadah-dadah nah ini nih 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 abis nih udah nggak apa-apa habis ya Iya laris manis makanya kan kita senang walaupun sedikit gitu karena anak disini pada perlu apa ya perlu kesenangan sendirilah gitu loh dia belajar di sini tuh kan suka belajar ya Bu ya di sini ya Bu terus sekolahnya gimana Bu kalau itu anak-anak tuh nggak tahu Oh enggak tahu berarti nggak sekolah dong sini kok adanya dapet dua kasih temennya satu Oh sama kakaknya sini sini ngobrol sini siapa namanya Yayang siapa Yayan Yayan umurnya berapa tahun tujuh tahun udah sekolah kelas berapa sekolahnya kelas satu disini sekolahnya ya burungnya datang ke sini ya Iya seneng nggak dapat makanan seneng ya mau dibukain nggak mau dibukain nggak mau dimakan nggak makanannya Oh di rumah tinggal dimana emang ini namanya siapa adek Pio ah Pio Pio ini siapa Alisa Oh Kalisa Kalisa umurnya berapa tahun Oh lima tahun Oh lima tahun kalau Pio 6 tahun seneng nggak tinggal di sini Oh ini lima Oh di sini seneng nggak tinggal di sini seneng-seneng tinggal di sini atau di rumah Oh suka pulang ke rumah rumah gentengnya doang jadinya aku tidurnya di rumah Oh cuma gentengnya doang ya kalau Pio ya Oh rumah kakek Pio sampai hancur semuanya Oh terus Mama sama Papa kemana Oh ada di rumah nggak ikut ke sini Emang rumahnya jauh dari sini di bawah di bawah hati Oh dari Cikarang kalau Kalisa dari Cikarang orang Cianjur asli Cianjur ya orang Sunda itu ini dari mana di bawah gimana di bawah gimana di bawah gimana di bawah gimana ya udah disini sehat-sehat ya udah makan belum udah udah makan ya udah sehat-sehat belajarnya jangan jangan lupa ya ya berarti berkelas 1 SD kan Pio ya belum sekolah belum sekolah belum sekolah ya udah oke udah ajan asal mau shalat nggak shalat dulu udah ajan asal ya kan nggak dulu ya udah yang penting seneng ya tuas dulu dong sip 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 Oke kudanya awas terbang diikat kudanya diikat kudanya diikat kudanya diikat ini lehernya ya udah dadah-dadah eh nama aku Om Adif gitu tau nggak tau nggak siapa siapa udah bisa baca belum ini apa bacanya Oh iya gambarnya tahu ya dari gambar kan kalau ini apa ini apa nih bacanya nih nih apa apa nggak tau nggak tau ya udah dadah ya udah teman-teman karena ajan asal kita Atau stop dulu kameranya Atau stop dulu kameranya Bersih gua penguat sama Nama tapi sebagian aja bu besok yang lain di tenda ininya mana halo siapa nama ini kenapa di coba lebih 15 day itang Siapa namanya Jidini boleh sama-sama boleh siap hei nanti sama kakak ya